luar biasa, pokoknya beda kalian ingin mencoba yang beda, nah ini dia produknya, ya yang benefit dari mengandung SCO2 bahan dasar dari coating musik Ad estiru musik 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 Hello car crazy people balik lagi di BPOM bedah produk Maguire's, masih bersama dengan saya Lucia, dan the one and only kita ombo Halo, Lucia dan car crazy people dimana pun kalian berada One yang mau lagi nih di Balan Pum Oke Om di kali ini kita akan bahas produk apanya Om Oke untuk selanjutnya kita akan membahas namanya hybrid prep ya pre-wax jadi itu Maguire ya bukan berarti kita setelah polis di wax ternyata si produk Maguire sih ngeluarin lagi nih Ci ya jadi sebelum naik wax itu ada namanya pre-wax ya hybrid prep nih jadi fungsinya itu banyak sih pertama setelah kalian polis ya itu memang warna ya tapi yang membedakan ini pre-wax itu dengan polis itu pre-wax ini juga bisa menghilangkan swir pertama ya yang kedua dia mengandung SCO2 ya bahan dasar dari coating coating sebagaimana itu produk yang pasti memberikan efeknya lebih panjang water beadingnya seperti daun talas lebih panjang lagi umurnya setelah menggunakan ini lalu WC bisa menggunakan habis ceramic liquid wax ya jadi durabilisnya lebih lama lagi ya Apalagi lihat sendiri cuaca di Asia itu paling tinggi curah hujan dan panas ya benefitnya yang ketiga dia ini bisa menghilangkan yang tadi saya bilang swir nah dia bisa menghilangkan swir baret halus dia bisa ya terus bedanya sama polis apa ya kan yang banyak nih customer ini bedanya berarti sama polis apa Om balik lagi ya polis itu memang menghilangkan swir baret dan mengembalikan warna yang pasti tetapi bukan berarti sampai situ stop nah kenapa ada pre-wax itu dia memberikan warna yang beda yang tadi saya bilang setelah menggunakan pre-wax ini dia memberikan warna yang lebih mewah lagi jadi untuk pembandingnya nanti kita bisa lihat nih ya setelah video aplikasi mungkin kalian bisa lihat nanti yang membedakan tuh apa gitu loh jadi bukan berarti benefitnya berarti nggak perlu dong Om harus salah satu dong Om kan pasti ada yang gitu kan ya polis atau pre-wax nih Om ya kan habis kompon atau polis aja cukup atau pre-wax aja cukup balik lagi ke konsumen sih Nah Om kalau kita habis pakai produk ini apakah harus kita pakai yang dari ceramic lain ini atau kita bisa pakai dari ultimate atau dari si gold class ya gimana Om jadi intinya yang saya bilang di pre-wax ini kan mengandung SCO2 ya memang pada umumnya pada umumnya nih menggunakan hybrid ceramic liquid wax karena apa karena kan hybrid ceramic wax ini kan hanya glossy ya jadi ada beberapa customer itu suka yang red look sih seperti gold class kan atau ultimate yang pengen bener-bener kayak ngaca ya jadi pre-wax ini bisa untuk setelah ya pokoknya sebelum aplikasi semua wax itu bisa karena apa yang tadi saya bilang jika waxnya hilang ya masih ada pre-wax ya jadi ibarat kata dia masih ada perlindungan dari bahan coating itu sendiri sih ya SCO2 nya itu di pre-wax itu masih ada jadi walaupun kalian ibarat kata lupa nih untuk nge-wax biasanya kan nge-wax itu orang seminggu sekali atau dua minggu sekali ya kalian lupa nih masih ada pre-wax ya jadi lebih tahan lama lagi catnya ya jadi untuk semua wax nge-masalah balik lagi ke usernya keinginan hasil akhirnya tetapi yang pasti beda jika kalian sudah menggunakan pre-wax ini gitu Ci jadi aman kan gampang yang pasti easy to use juga ya Om ya nah misalnya nih aku pakai pre-wax ini habis itu aku pakai ultimate nah apakah durabilitinya si pre-wax ini akan hilang nah nih itu pertanyaan bagus sih Ci jadi yang tadi saya bilang ya sebelum aplikasi wax kalian bisa menggunakan free wax ya mau menggunakan wax apapun dia tidak akan menghilangkan durability malah bertambah Ci yang ada jadi lainnya itu kan seperti tadi saya bilang kompon polis wax pada umumnya nah ini ditambah lagi nih dengan pre-wax jadi kompon polis pre-wax baru wax ya nah itu yang pasti menambah beberapa lapisan lagi jadi durabilitinya pasti lebih panjang sih jadi nggak masalah sebenarnya mau pakai lain apapun ya yang penting satu merek Ci nah Om kita langsung masuk aja nih ke do and dance nya jadi apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat mengaplikasinya langsung ke dance nya dulu kali ya Om yang tidak boleh nah yang tidak boleh itu aplikasi pre-wax itu keadaan kena matahari langsung keadaan mobilnya kotor habis dari jalan gitu kan nggak dibersihin langsung mau naikin pre-wax itu nggak boleh yang ketiga itu pada saat banyak oksidasi nih misalnya banyak jamur mau naikin langsung pre-wax bukannya nggak boleh tidak maksimal nanti hasilnya karena masih banyak jamur itu kan nggak boleh tuh jadi sia-sia ibarat kerja ya kan kalau mau tahan lebih lama lagi harus hilang dulu bersihkan dulu betul dibersihkan dulu jadi harus tahu step-stepnya sih jadi misalnya mobil udah misalnya setahun mau pakai pre-wax boleh boleh tetapi ya yang saya bilang tidak maksimal jadi sia-sia jadi harus tahu dulu stepnya ya nah itu yang tidak boleh tuh Ci kalau yang boleh itu mobil setelah dicuci atau baru dua bulan mobil baru baru dua bulan ibarat kata ya langsung di maintain gitu maintain pre-wax to wax itu nggak masalah itu bagus ya dan yang pasti yang ketiga ini kondisinya ini keadaannya adem sih oke jadi yang nggak boleh dalam keadaan panas nih yang baru nyampe wah itu nggak boleh tuh yang boleh itu kondisi mobil dalam keadaan dingin ya oke udah lengkap banget ya Om semuanya informasinya tapi belum lengkap lagi nih kalau temen-temen belum melihat hasil secara langsung yang tadi Om bilang tuh before dan afternya temen-temen pengen tahu lebih jauh oke langsung aja kita ke bawah ya Om untuk praktekin produknya oke sekarang saatnya kita aplikasi produk dari hybrid ceramic pre-wax prep langsung aja Om kita aplikasiin yuk yuk guys nah guys ya jadi ini yang saya bilang juga sebagai fondasi kalau kalian memang pengen bener-bener water beadingnya durability nya lebih tahan lama ya bisa menggunakan namanya pre-wax selamat menikmati ya kalau udah selesai menggunakan pre-wax ya kalian bisa menggunakan apapun ya yang penting wax dari Meguiar ya bisa ultimate liquid wax bisa habis ramik liquid wax ya kita lihat guys hai hai Nah itu dia tadi, hasil dari pengaplikasian Hybrid Ceramic Pre-Wax Prep. Udah bagus banget ya Omnya hasilnya. Ya pastinya beda kan, kalo ingin yang beda bisa menggunakan pre-wax, buktikan itu. Ya, easy to use juga ya Om. Ya, betul sekali. Untuk temen-temen yang pengen punya produk ini satu di rumah, bisa klik link di deskripsi di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment biar kita semangat bikin video-nya ya Omnya. Pasti dong. Oke Kak Crazy People, see you later. Daaaah. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax